Hai Rahayu apa kabar hari ini hari ke-6 666 karantina mandiri topik apa yang hari ini ingin saya bahas yaitu tentang loneliness karena ternyata banyak orang yang mengalami kesulitan untuk social distancing ataupun karantina mandiri kenapa hmm kita coba lihat pembahasan ini yaitu tentang kesepian salah satu kemungkinannya adalah kesepian nah mau tahu ciri-ciri orang-orang yang kesepian seperti apa hey siapa tahu we are one of them never know ya Oke ini ada beberapa ciri-ciri untuk mengidentifikasikan kita tuh part of the lonely people atau kaya yang pertama adalah sering merasa letih nah orang-orang yang kecapean mulu biasanya adalah tanda-tanda orang kesepian atau lonely soalnya rata-rata orang yang lonely itu walaupun tidurnya jangkanya banyak jangka waktunya banyak tapi kualitas hidupnya kurang bagus oke nah yang kedua adalah sangat memperhatikan concern banget tentang materialisme ah bukannya matre eh 11-12 tetapi lebih ke arah apa ya bawaannya tuh pengen ke mall mulu atau misalnya belanja ya Nah ini menarik karena ada suatu ah studi yang dan saya nggak tahu lupa di tahun berapa tetapi ada di sekitar 2.500 orang ya eh selama apa ya enam enam tahun terus eh mereka itu eh selalu kayak kayak doi pengennya tuh pengen keluar pengen belanja Nah ternyata loneliness ini kesepian menyebabkan orang pengen keluar dan belanja tapi apakah orang matre itu selalu eh lonely nggak selalu tapi biasanya orang yang lonely kecenderungannya adalah pengen belanja atau pengen pengen keluar aja pengen jalan pengen pengen ya kita ke mall ya Jadi kalau misalnya kita di kategori seperti itu hehehe pocau mungkin maybe were lonely lalu yang ketiga adalah nah kalau mandi terutama kalau misalnya mandi air panas atau air anget lama banget jadi betah banget gambar mandi sampai harus digedorin sama anggota keluarga itu lama banget jadi kamar mandi gitu terutama air anget kenapa karena ini adalah signs of loneliness akan kalau misalnya social life kita tuh dingin nah kita mencari kehangatan kalau dalam air beda sih ini sangat masuk akal karena vata itu elemen angin ya ini adalah yang salah satu penyebab kenapa kita feeling lonely karena ketidakseimbangan elemen angin atau bengkata nah angin itu kan dingin jadi kita selalu mencari kehangatan kalau tidak mendapatkan social warmth mungkin kita mendapatkan lewat warmth in the shower on the bathtub ya lalu yang keempat ya cenderung eh nggak bisa berhenti nonton TV apalagi yang berseri-seri habis episode ini lanjutin lagi lanjutin lagi lanjutin lagi atau disebut dengan binging ya kalau dalam bahasa inggris tuh binging ah kenapa kalau lonely people ini seneng untuk nonton menonton TV atau apa ya apalagi ternyata terutama yang serial-serial karena ingin melarikan diri dari perasaan yang negatif ya ada orang ingin mematikan perasaan negatif lewat lewat minum lewat narkoba tapi ada juga yang lewat nonton ya less harming but still terus deh gitu lima adalah apa ya yang kelima tuh oh oh ya stress lebih dari biasanya dalam arti urusan kecil akhirnya jadi di hiperbola banget gitu karena reaksi kita ketika lagi stress terhadap sesuatu itu kan enggak seperti biasanya quote unquote normal jadi kayaknya diperbesar nah kalau misalnya sering kita melakukan seperti itu yes science of loneliness basically stress-stress juga bisa causing that ya terus deh gitu apa ya 6 adalah oh kita demen banget meja yang di medsos ya dalam arti terus aja kita mentengin di medsos kalau misalnya kita lebih apa kalau misalnya kita mentengin medsos lebih dari dua jam sehari nah itu berarti ciri-ciri kita lonely ya ketimbang orang-orang yang misalnya spend in medsos kurang dari 30 menit per hari ya kalau lebih dari dua jam per hari so sign of loneliness justru ketika kita di medsos bukannya mendekatkan kita dengan orang ya tetapi malah menjauhkan kita malah kita malah justru suka menghindari komunikasi langsung dengan the real people lebih comfortable dengan medsos lalu ketujuh adalah hmm biasanya lonely people juga kongko-kongkonya hanging out with lonely people lagi gitu karena kan yang satu merasa lonely terus akhirnya dia terus-terusan mendengar ceritanya ya lama-lama aja dia merasakan so percaya nggak sih ada suatu studi di tahun 2010 yang mengatakan ternyata loneliness is contagious jadi yang contagious itu yang mewabah atau misalnya menular itu bukan hanya coronavirus saja permisa pemirsa tetapi juga loneliness makanya kalau dalam istilah yoga ada yang selalu disebut dengan satsang satsang is good company kalau kita hanging out juga dengan orang-orang yang negatif itu disebut dengan kusang bad company oke so yang delapan adalah lebih sering kena flu yang sering kena flu ini ya coba kontemplasi diri mungkin you are lonely nah kenapa karena kalau kita lonely itu menurunkan imunitas ya kekebalan tubuh kita langsung melemah nah terus udah gitu langsung akhirnya pada pembenaran ya makanya jangan ada social distancing jangan ada karantina mandiri supaya nggak coba justru malah nanti nggak supaya nggak kenal flu itu pembenaran namanya so justru kita harus realize ya menyadari bahwa oh kita justru harus membenahi perasaan kesepian ini dan mencari di akarnya apa sih nah kalau dalam yoga kan solusinya adalah ya yoga-yoga artinya adalah union so union is apa union with ourselves dengan saran yang lebih tinggi juga dan salah satu caranya adalah dengan going with it so stop going out nih seperti gambar ini lucu sekali kan oke terus yang terakhir juga adalah kecenderungan berat badan naik nah kalau misalnya berat badan naik terus-terus-terus the science of loneliness karena sistem pencernaannya jadinya veres nah inilah ciri-ciri kita lonely atau tidak so apakah anda ada dalam kategori ini semoga enggak tapi kalau ada pun semoga menyadari dan kita menahit the solution of yoga is going with it ya kita menjamkan mata dan mencari tahu apa yang menyebabkan saya lonely dan yoga justru membuat kita untuk bisa merubah loneliness menjadi loneliness jadi jangan gimana video next video dan anyway comment di bawah request kalau mau video-video apa saja yang ingin saya bahas sampai berjumpa lagi ya semoga anda semua sehat selalu rayu selamat menikmati